Pertama ada dua hal ya, itu sisi yang lain. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah kalau kita mau jujur, kemudian partai politik itu bisa berdaya sebagai proses seleksi kader nasional untuk pemimpin-pemimpin bangsa ke depan, maka tidak ada pilihan lainnya selain mengembalikan bahwa partai politik itu harus dibiayai sepenuhnya oleh APBN kita. Nah, saya lagi mencari sebuah rumusan baru dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang partai politik nanti. Kita bisa mencontoh seperti Jepang yang dibiayai oleh APBN itu hampir 50%. Kemudian di Meksiko juga hal yang sama, itu hampir 30% seluruh kebutuhan partai politik itu dibiayai oleh APBN kita. Karena yang paling berbahaya sebenarnya dalam proses transformasi demokrasi kita hari ini, terutama di Pilkada, termasuk di Pilkada maupun di Pilpres adalah, itu berkuasanya kaum kapital dalam rangka mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada diakibatkan oleh karena pembiayaan yang timbul dari kaum-kaum pemilik modal. Nah, itu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi kita ke depan. Nah, oleh karena itu, jalan terbaik dan lebih murah kalau kemudian itu pembiayaan partai politik itu nanti akan dibiayai sepenuhnya oleh lewat APBN kita. Hari ini pemerintah sudah memberikan sesuatu yang cukup bagus berdasarkan hasil kajian, itu bisa memberikan kurang lebih seribu rupiah per satu suara. Tetapi itu tidak akan pernah cukup. Itu tanggung. Tapi partai politik di kita disuruh bersih, tetapi di sisi yang lain tidak diberi ruang untuk bisa berusaha. Tidak bisa diberi ruang untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak-pihak yang lain. Nah, itu akan sangat, ini kan sebuah ambigu, ini sebuah anomali bagi kelangsungan demokrasi kita. Nah, saran saya yang terbaik ada dua pilihan. Yang pertama adalah dalam rangka untuk mengurangi resistensi kita terhadap money politik yang berkembang, baik di Pilek, Pilkada, maupun di Pilpres yang akan datang, maka proses pemilihan itu juga salah satu solusinya adalah mengembalikannya kepada pilihan di Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu salah satu pilihan terbaik. Tetapi kalaupun itu tidak, maka partai politik harus dibiaya oleh negara, oleh APBN. Saya yakin dan percaya, tetapi supaya menimbulkan keadilan bagi semua partai politik yang besar dan yang kecil, mungkin akan dibuat rate-nya bahwa ada bagian tertentu dalam pembagian tahap awal itu disamaratakan untuk seluruh partai politik. Baru setelah perhitungan kedua, itu nanti akan dilakukan secara proporsional berdasarkan perhitungan perolehan suara yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Dengan hitungan tertentu, katakanlah seribu, dua ribu, atau sepuluh ribu persuara. Sepuluh ribu rupiah persuara. Kalau itu yang dilakukan, saya yakin partai politik nanti ke depan akan fokus karena tidak sibuk lagi mencari pembiayaan. Tidak seperti, kita kan seperti di UMNO ya, UMNO Malaysia itu diberi kesempatan berusaha untuk membuka peluang usaha partai politik di Malaysia itu memungkinkan. Tetapi di kita kan tidak boleh undang-undang melarang untuk mendirikan badan usaha bagi partai politik. Tapi di sisi yang lain disuruh bersih. Nah ini sebuah hal yang sangat berbeda dan oleh karena itu sekali lagi, saya berharap nanti ini bisa mendapat dukungan daripada publik. Jadi kita berharap betul bahwa partai politik harus bersih dari semua transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan publik yang akan diambil. Tapi di sisi yang lain, negara juga harus adil dalam rangka memberi ruang kepada partai politik untuk bisa mandiri dengan cara bagaimana negara mampu hadir dalam rangka pembiayaan partai politik itu. Itu saya rasa jalannya yang terbaik. Baik, terima kasih. Bapak Andi sudah bergabung sama kami dari gedung DPR RI. Selamat malam. Baik, ya terima kasih. Pak Ramad, silakan. Ini kalau misalnya kita kembalikan ke DPRD, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi dalam rangka untuk memindahkan bahwa transaksi, apakah itu bisa menjamin? Karena kan kita ketahui memang dulu kenapa dipindahkan ke sistemnya, itu karena untuk justru supaya lebih fair proses pemilihannya. Silakan. Ketika kembali ke DPRD, maka prosesnya itu akan lebih tertutup. Langsung umum bebas dan rahasia tidak ada, kan? Mungkin hanya dari DPRD. Kemudian, apakah jujur dan adil, akan banyak juga keterlibatan bukan masyarakat, tapi wakil-rakyat. Tapi itu tergantung dari wakil-rakyat juga. Kalau pilihannya seperti itu, ya silakan. Karena di undang-undang dasar juga, itu diperbolehkan untuk kemudian sistem itu berubah, kan? Sistem pilkada itu berubah. Nah, tetapi bagi kami adalah ketika berpindah ke DPRD, bagaimana proses untuk memantaunya, pertama. Lebih sulit untuk memantau terjadinya mahar politik di situ, ya? Kalau mahar politik lebih sulit. Lebih sulit untuk mahar politik. Tapi kalau untuk politik uang lebih mudah. Karena hanya misalnya di daerah yang 50 orang di anggota DPRD untuk menitupati, misalnya, itu bisa di-capture saja 50 orang ini dan kemudian jaringan di partainya. Nah, kemudian dilihat oleh PPATK proses peredaran uang yang terjadi. Dibantu oleh KPK, dibantu oleh Bawaslu sebagai, dan senter Kak Kundu, polisi, jaksa, dan Bawaslu untuk menekan hukum pidana pemilunya. Nah, bisa kita lihat di situ. Tapi kemudian prosesnya kan tidak open, kadang-kadang kan? Proses pemilihannya itu, karena ada yang pengen terbuka, ada yang tertutup, kemudian dapat, ya, itu ya, silakan, tetapi prosesnya... Ada kelebihan dan kekurangan juga di politik itu. Bukan berarti kemudian bisa langsung mengikis terjadinya mahar politik rasasi politik. Kampanyenya memang oke lah, kampanyenya meredusir biaya kampanye, biaya saksi. Tapi ada satu lagi. Apa itu? Keterikatan antara masyarakat dan pemimpin yang dipilihnya itu tidak ada bahkan. Akan melalui wakil-wakil rakyatnya di DPRD. Keterikatan itulah yang kemudian dibangun pada pilkada yang langsung. Tapi ketika pilkada tidak langsung, maka keterikatan tidak ada. Jadi kalau dari sisi bawah itu sebenarnya saat ini sudah... Kalau mau lebih enak di DPRD aja, coba kita lihat satu-satu gitu. Kita mulai, kita bisa fokuskan dari misalnya pengawas lapangan, dilihat di satu tempat itu saja. Tetapi kan mahar politiknya agak lebih sulit, sangat lebih sulit daripada yang sekarang. Tapi memang juga kejahatan mahar politik itu juga paling susah dibuktikan. Karena harus melalui proses juga di pengadilan. Tidak bisa langsung oleh bawah asal, tidak bisa. Baik. Kita harapkan ini tidak terjadi lagi ya. Tentu kita harapkan partai politik kemudian bisa dapat cargahan informasi. Kami harapkan sih berharap masyarakat semakin sadar, parpos semakin sadar. Bia politiknya sudah diketahui mahpum seorang, bia politik tinggi. Jadi dengan itu, untuk penyelenggara juga besar. Untuk penyelenggara besar, kami mengakui untuk penyelenggara besar, apalagi untuk biaya kampanye dan kawan-kawan dan biaya saksi. Oleh sebab itu bagaimana kita ke depan untuk merumuskan ini. Kami letakkan, kami percaya kepada teman-teman di wakil DPRD. Kita harapkan pihak bisa menjaga diri. Terima kasih, Pak Ramas, sudah bergabung bersama kami hari ini. Sama-sama, Pak Ramas. Pemirsa, Berita Hattu News Channel saat ini juga dapat Anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play. Demikianlah peran-peran talk kali ini. Anda bisa menunjukkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi FBTH.TV atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Arasama kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih dan sampai jumpa.